Microslip itu adalah episode tidur yang berlangsung dalam jangka waktu singkat. Saking singkatnya, otak tidak menyadari bahwa sedang tidur. Jadi yang terjadi adalah sebagian otak bangun, sebagian otak tidur. Makanya ketika terjadi microslip, orangnya itu tidak selalu merem. Tidak selalu. Saya masih nunggu loh penyebab-penyebab lainnya nih loh Doksan. Penyebab lainnya memang ada penyakit di tidurnya. Jadi ada gangguan tidur. Entah insomnia, entah ngorok. Itu penyakit tidur? Iya. Jadi ngorok itu bukan tanda tidur yang dalam, tapi ngorok itu tanda jalan nafas itu terganggu, tersumbat. Sehingga timbul suara, sehingga kualitas tidurnya buruk. Kalau kualitas tidurnya buruk, orangnya sih tidur. 7 jam, ya dia tidur 7 jam. Tapi kualitasnya tidak cukup baik, tidurnya tidak cukup dalam. Sehingga ujung-ujungnya bisa mengalami itu tadi, microslip. Oh, microslip. Oh iya, microslip. Disanakan microslip. Jadi penyebabnya sudah berapa tuh tadi? Tiga. Apa aja? Ya, suruh ngulang deh. Kan biasa bikin ringkasan, bikin ringkasan. Kurang tidur. Pekerjaan monoton. Terus sama yang terakhir ini tadi. Lakukan kegiatan yang membosankan, kurang tidur secara kuantitas dan kualitas, atau memang dia menderita gangguan tidur. Gangguan tidur. Atau dia punya penyakit. Entah penyakit fisik, entah penyakit psikis, yang menyebabkan kualitas dan kuantitas tidur jadi terganggu. Jadi asalnya bukan di tidurnya, asalnya di tempat lain, tapi tempat lain ini mengakibatkan gangguan tidur. Contoh, orang yang kena GERD. Mau tidur susah. Kalau belum pernah kena GERD, nggak tahu betapa menderitanya orang yang enak dong, nggak menderita GERD berarti. Tapi kalau menderita GERD, itu untuk berbaring itu setengah mati. Nggak enak banget, karena asemnya naik, panas di dada, nggak enak. Atau penderita mungkin diabetes. Dia memang tidak menderita gangguan tidur, tapi dia nggak bisa tidur. Karena penderita diabetes beberapa, itu ada yang kakinya tuh kayak kesemutan, baal, panas, gitu. Atau penyakit-penyakit mungkin dia stres, atau dia cemas, atau dia depresi. Itu dia bisa menyebabkan susah tidur, mengganggu kualitas dan kuantitas tidur. Akibatnya ujung-ujungnya berpotensi mengalami mikroslip. Panjang ya? Panjang. Domino efeknya masih ada lagi nih, sahabat-sahabat. Tapi bahayanya apa sih nih doksan dari mikroslip? Kalau tadi berkendara kan juga udah dikasih tahu kan bakal gimana ada nyawa juga yang sebenarnya jadi tanggung jawabnya juga kalau dia berkendara, tapi dia mikroslip juga. Bahaya lainnya apa ini? Sebetulnya bahayanya itu tergantung aktivitas apa yang sedang dilakukan pada saat mikroslip itu terjadi. Kalau misalnya dia lagi nonton sinetron, atau nonton film, atau nonton kita. Percaya diri sekali dokter yang satu ini. Lagi nonton mikroslip, dia mengalami mikroslip. Bisa aja. Oh bisa benar. Nah itu sih ya gak berbahaya. Ketinggalan klimaksnya aja sih. Lagi bercanda, eh dia bercanda apa? Tinggal dihuburin gitu kan. Bisa gak ada masalah. Tapi alangkah mengerikannya, kalau misalnya mikroslip itu terjadi pada saat kita membutuhkan konsentrasi penuh. Kalau lagi ujian gitu, bakalan bisa mikroslip gak sih dok? Kan mau tonton tuh liat pertanyaannya. Enggak ya, karena pada saat kita lagi dalam keadaan tegang, itu tuh... Malah jadi berpacu di sini ya? Ada keluar hormon, hormon-hormon yang menyebabkan kita itu terjaga. Hormon yang kalau klasiknya berantem atau lari gitu. Nah, hormon-hormon itu membuat kita terjaga, sehingga harusnya sih, kalau ditarik-tarik, harusnya enggak sih. Enggak ya. Tapi gak tau kalau orangnya udah bener-bener kaler banget ya. Bener, dan kurang tidur banget. Mungkin udah enggak. Hormonnya tuh udah bekerjanya kurang. Udah ketutup banget. Udah ketutup gitu. Aduh, lagi dimarahin dia tidur. Itu bisa aja. Mungkin bisa. Enggak bisa menjawab pertanyaannya. Maaf. Enggak apa-apa. Dimaafkan gitu ya. Belum lebaran. Tapi menarik, nanti sebelum dokter Santi kasih tips juga untuk sahabat sonor yang akan menyaksikan episode kali ini. Karena tadi doksan ngebahas tentang power nap. Mikroslip dengan power nap. Power nap ini apa doksan? Apakah ini adalah salah satu cara untuk mencegah si mikroslip ini tadi atau gimana? Iya, bukan. Salah satu cara untuk mencegah iya terjadinya mikroslip dan bahaya-bahaya yang ada di belakang mikroslip itu. Si power nap ini tadi? Jadi misalnya kalau lagi nyetir gitu kan. Terus udah kan sesaat sebelum kita mengalami itu kita tahu kan sebenarnya kan. Jadi kalau udah mulai muap, mata nih kayaknya udah butuh korek-korek untuk diganjir gitu ya. Terus rasanya kepala udah mulai mau nyender, ke belakang gitu. Terus udah mata udah peri, pedas, panas, udah berair merah gitu kan. Terus mulut udah kayak kudanil. Muap, tutup, muap, tutup gitu. Berhenti minggir dulu, tidurlah sebentar. Tidak perlu lama-lama power nap itu bukan tidur siang ya. Tidur sebentar. Karena bisa aja dia nyetirnya tengah malam, tapi minggir berarti kan bukan tidur siang. Bukan tidur siang, tidur malam. Tapi bukan yang malam yang panjang juga. Itu ketidur, eh bukan ketiduran dong. Tidur pulas. Jadi tidur sebentar 15 menit, maksimal 20 menit itu sudah cukup untuk mengembalikan otak ke fungsi yang seharusnya. Nggak perlu lama-lama. Jadi jangan berpikir, aduh kalau gue tidur nanti apa yang besok pagi. Tidak. 15 menit, 20 menit sudah cukup. Bangun tuh udah seger banget, udah enak. Tapi bukan berarti hutang tidur yang terjadi. Udah kebayar di situ ya. Itu belum dibayar, belum lunas. Karena hutang tidur itu perlu dibayar 4-5 hari kemudian baru lunas. Tapi hutang tidur 2 jam tidak berarti dibayar 2 jam lunas. Tidak. Ada bunganya. Ini serius loh, bukan bercanda. Beli rumah ya, ada KPR. Jadi hutang tidur, kalau hutangnya 2 jam, bayarnya bukan 2 jam. Tapi berjam-jam. Dan tidak bisa dilunasi dalam waktu 1 hari. Jadi kurang tidur di hari Jumat, ngelembur. Atau di hari Sabtu dan Minggu. Kelabing misalnya. Weekend ya. Seninnya tidur 2 jam. Karena, eh kelabing nggak ada lebih 2 jam ya. Pasti lebih. Sampai pagi. Hari Seninnya tidurnya misalnya ngelembur gitu. Tidur ngelembur. Itu belum lunas. Itu butuh waktu sekitar 4-5 hari. Pada umumnya, untuk seseorang memulihkan hutang tidurnya. Hutang tidurnya. Hutang tidurnya tadi. Iya. Tapi lanjutnya, karena tadi powernap ternyata adalah salah satu tipsnya. Juga ada tips lain juga nggak nih, Doksan? Untuk si pengendara, terlebihnya pengendara supaya nggak mengalami mikrosan. Banyak. Sebetulnya, kalau ditarik pencegahan dari benar-benar awalnya, tidur yang cukup. Karena kalau kita tidur yang cukup, kita tidak akan kurang tidur. Betul. Kalau tidak kurang tidur, asumsinya tidak akan ngantuk. Ngantuk. Terus, yang kedua adalah, kalau kita melakukan kegiatan yang sama, terus-menerus, yang monoton, dikasih jeda sebelum 30 menit. Jadi, kalau misalnya, apa ya? Apa sih kegiatan yang monoton? Dengerin kuliah ya. Tapi kalau dengerin kuliah, dikasih jeda, minta iklan, boleh nggak sama dosennya kira-kira? Dimarahi sih yang ada. Jadi, mungkin gerak-gerak dikit, jadi kuping tetap dipakai, mata tetap dipakai, tapi mungkin goyang-goyang dikit. Kan dikira mau nanya ya? Oh iya. Apa? Agak di India kayaknya yang goyang-goyang kepala. Kalau di India nggak begini-begini. Eh? Eh, gini-gini. Kan kita buka mau bahas India nggak, Doksan? Yang menggelengkan kepala ketika berbicara. Jadi, yang itu ya tadi. Minggir sebentar untuk power nap. Atau kalau misalnya melakukan kegiatan yang monoton, coba ambil jeda, ambil break di tengah-tengah sebelum 30 menit. Supaya nggak masuk ke episode ketiduran. Terus, pencegahan pertamanya cukup tidur. Baik kualitas tidur maupun kuantitas tidur. Terus, kalau terlanjur, udah kurang tidur, misalnya butuh banget konsentrasi penuh. Maka sebelum power nap, ini ada tips, tapi belum tentu setiap sahabat sonora yang melakukan ini bisa merasakan manfaatnya. Karena ini efeknya personal. Sebelum tidur, minum kopi. Sebelum power nap, sorry. Sebelum power nap, minum kopi yang full cafe-innya ya, jangan yang de-cafe. Kalau de-cafe kan nggak ada cafe-innya. Minum kopi, terus plak tidur. Karena nanti begitu bangun, efek cafe-innya udah kick in. Udah mulai. Karena cafe-in dalam kopi itu nggak kayak simsalabim. Oke, oke. Bintang bintang di awal. Prok-prok-prok gitu. Nggak. Karena minum kopi, cafe-innya itu akan bekerja kira-kira 20-30 menit setelah kopi diminum. Nah, power nap kan 15-20 menit. Jadi itu dia melek. Langsung semangat. Masuklah efek cafe-innya. Jadi segernya karena power nap Udah bertambah seger lagi Karena efek kafein Tapi tidak semua sahabat sonora Bisa merasakan efek kafein Karena pertama gak semua orang Bisa tolerir kafein Yang kedua orang-orang yang sudah sering Minum kopi Tidak Sudah kebiasaan Sudah kebalah Jadi untuk orang-orang Tertentu Tips ini bisa digunakan Tips lainnya Misalnya kalau lagi nyetir Turun dari mobil Lari-lari kecil Atau muter sebentar Atau cuci muka pakai air dingin Atau diajak ngobrol Jadi ada copilot Di sampingnya Diajak ngobrol Jangan sebelahnya juga ikut Tidur Rata-rata gitu sih Memang doksan diajak berdua Jalan jauh road trip Yang satu tidur Enak betul dia Benar-benar Jadi harus bangun Ngajak ngomong Dan ngajak ngomong ya Jangan dia ngomong aja Yang nyetir Dengerin Dengerin Itu juga Bosan Benar-benar Monotonya double jadinya ya Sama kayak mamak kita Kalau lagi marah-marah gitu Semoga mamaknya saya Tidak nonton ya Ketauan Tidak diberi kesempatan Gak diberi kesempatan gitu kan Jadi kita cuma dengerin Jadi yang disebelah itu Memberikan mungkin pertanyaan yang sifatnya diskusi Supaya nyetir ini Fokus lagi lah ya Otaknya bekerja gitu Gak cuma sekedar Dengerin 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 Kayaknya masuk ke sini udah langsung mentah lagi Gak masuk ke bawah angin yang berkembara Nah terus Tadi udah cuci muka Jalan-jalan Terus ajakin ngobrol Atau setel musik Musiknya jangan yang menemukum untuk tidur Nah itu tambah ngantuk Musiknya yang agak Beatnya agak cepat Atau AC-nya dipanasin Karena orang kalau suhunya Berada di ruangan yang dingin Yang adem Cenderung ngantuk Kalau gerah pernah gak ngantuk Kan susah Bener panas banget Tapi menderita buat menderita apa Penumpang yang lain ya Yang berkendari kita Yang kepanasan juga semuanya jadinya Itu tips-tipsnya tadi ya Banyak kan tipsnya Cukup banyak sahabat sonor Tapi semoga Anda sudah mencatat semuanya Kira-kira tips apa aja Yang tadi udah disampaikan dokter Santi Dan semoga juga Yang tadi disampaikan dokter Santi Seputar micro sleep Itu apa Kemudian penyebabnya apa Ini juga menjadi referensi terbaru untuk Anda Kita udahi dulu ya dokter Santi Kayaknya kita butuh power nap juga nih Sahabat sonornya Jadi silahkan untuk Anda boleh banget Silahkan subscribe Jangan lupa juga sharing Jangan lupa juga like Dan jangan lupa juga untuk komen Kira-kira Mau bahas apa lagi sih Ya untuk kita jadikan Untuk kita naikkan juga nih Di episode-episode selanjutnya Dokter Santi Terima kasih Sama-sama Kita ketemu lagi episode selanjutnya Jangan lupa apa sih dokter Sehat itu mudah Sehat itu murah Sehat itu mudah Sehat itu murah Bye-bye Bye